Halo Sobat Tanyo, sebenarnya Fir'aun adalah gelar untuk semua raja yang memerintah pada kerajaan Mesir Kuno. Masyarakat pada zaman itu percaya bahwa Fir'aun adalah wakil dari umat manusia untuk berhadapan langsung kepada Tuhan. Sehingga ketika mati, zanazahnya diawatkan dengan ramuan khusus, minyak, dan garam kemudian dibungkus dengan kain kedap udara yang diikat. Masyarakat Mesir menaruh banyak harapan pada raja mereka agar terselamatkan di akhir nanti. Akan tetapi ada salah satu raja yang menyimpang dari ajaran luhur Mesir Kuno. Alih-alih menjadi utusan, raja tersebut mengaku dirinya adalah Tuhan dan melakukan kesewenang-wenangan hingga akhirnya ditinggalamkan ke dasar Laut Merah. Menurut catatan sejarah, nama raja kejam tersebut adalah Mineptah, putra ke-13 dari Ramses II. Ia merupakan anak dari istri kedua raja Ramses. Karena sesilah yang cukup jauh, Mineptah baru berhasil menduduki tahta pada usia 70-an. Itu pun karena kedua belas sederahnya telah meninggal. Tidak jelas disebutkan apakah mereka meninggal karena perang, sakit, atau bahkan dibunuh dengan lecik oleh Mineptah sendiri. Yang jelas, masa pemerintah raja ini berlangsung antara tahun 1232-1224 SM. Selama pemerintah Mesir di masa lalu, Mineptah dikenal sangat keji. Bahkan dia bisa melakukan apa saja termasuk memperbudak bangsa orang Israel dengan cara yang sangat mengerikan. Kemenangan Fir'aun dan Daulat sebagai Tuhan Pada awalnya, banyak orang meragukan kemampuan Mineptah karena usianya sudah sangat senja. Tapi raja ini membuktikan dirinya pada tahun kelima ia memimpin. Saat itu, Mesir kuno terancam oleh serangan dari barat. Serangan tersebut dilancarkan oleh gabungan pasukan dari Libya dan Berire. Pertempuran tersebut berlangsung selama enam jam tanpa henti dan menjadikan Mineptah sebagai penemenang. Tidak diketahui berapa banyak pasukan yang terlibat dalam perperangan tersebut. Tapi catatan menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Raja Mineptah berhasil membunuh 6.000 tentara lawan dan meringkus 9.000 dari mereka yang masih hidup sebagai tahanan. Untuk membuktikan kekosaannya, Mineptah memotong penis setiap pasukan lawan sebagai bentuk kebanggaan. Kemenangan lain yang didapat oleh Raja Lalime yang satu ini adalah tak kalah ia berhasil memutuskan keberadaan suku Israel dan memperbudak sisa-sisa dari mereka. Setelah berbagai kejayaan dan kemenangan dalam peperangan, Raja Mineptah berdaulat dirinya sebagai Tuhan. Mineptah menempatkan dirinya sebagai penguasa segaligus Tuhan tertinggi agar tidak satupun dari rakyatnya berani mempertanyakan kekuasaannya. Kekejaman pun kian menjadi, bahkan untuk urusan kecil sekalipun. Kisah Mas Sitat Tukang Sisir Putri Raja Mas Sitat merupakan seorang penata rambut Putri Fir'aun. Suatu ketika saat ia sedang menyisir rambut Putri Fir'aun, Mas Sitat tidak sengaja menjatuhkan sisirnya ke lantai dengan mengucapkan bismillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Mendengar perkataan tersebut Putri Fir'aun bertanya, Siapakah Tuhan yang sedang engkau sebut itu? Apakah Allah adalah ayahku? Tapi Mas Sitat menjawab, Tidak, Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu. Dengan penuh amarah, Putri Fir'aun berjalan kesal dan melaporkan perkataan Mas Sitat kepada ayahnya. Karena Mas Sitat tetap tidak mengakui Tuhan selain Allah, maka Fir'aun memanggil seluruh anggota keluarga Mas Sitat. Raja kejam itu melempar anak-anak Mas Sitat ke dalam minyak yang mendidih. Meskipun telah melihat kekejaman Fir'aun, yang bahkan telah melempar anak yang masih bayi, Mas Sitat tetap teguh pada keimanannya. Karena keteguhannya, Allah mengizinkan anak bayi Mas Sitat untuk bisa berbicara dan berbisik kepada ibunya. Sabarlah ibuku, kamu berada di jalan yang benar. Allah menjanjikan surga yang indah. Lanjutkan perjuanganmu. Kemurkaan Fir'aun membuat semua keluarga direbus dalam panci rasasa bersihkan minyak yang mendidih. Hanya karena ia tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Mimpi dan ramalan berujung ke kejaman. Pada suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi melihat kobaran api yang melahap kerajaannya dari arah Betul Magdis. Setelah berkonsultasi dengan para Nujum, mereka meramalkan akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan orang Israel dan menghancurkan kota Mesir juga Fir'aun. Mendengar ramalan mengerikan itu, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menyembeli setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan bayi perempuan untuk hidup. Salah satu korban kebijakan ini ialah Musa yang harus dihanyutkan di sungai Nil, lantaran ibunya takut akan keselamatan jiwa bayinya itu. Akan tetapi, di luar dugaan, Musa dipungut oleh Aisah tak kalah sedang berjalan-jalan dengan Fir'aun di pinggir sungai. Awalnya Fir'aun memerintahkan bayi itu untuk dibunuh. Akan tetapi, Aisah permaisuri yang belum dikaruniai anak itu merayu Fir'aun agar diizinkan untuk merawat Musa. Kecintaannya pada Aisah membuat Fir'aun tak berdaya. Raja keji itu membiarkan Musa tumbuh dewasa dalam perlindungannya tanpa tahu dia adalah keturunan orang Israel yang disebutkan dalam ramalan itu. Permusuhan Musa dan Fir'aun Aisah yang tidak bisa menyusui Musa lantas mengambil salah satu wanita dari kaum orang Israel, yang tak lain merupakan ibu kandung Musa sendiri. Sehingga meskipun dibesarkan di kalangan istana, Musa sama sekali tidak terpengaruh oleh kemewahan istana. Perilaku dan watak Musa sangat berbeda dengan sifat Fir'aun. Ketika Musa telah cukup dewasa, ia bisa melihat dengan sangat jelas bertapa kejamnya Raja Fir'aun. Ketika tahu bahwa ia merupakan keturunan dari orang Israel, hati Musa semakin berkecamuk. Ia memutuskan untuk melawan kekejaman Fir'aun dengan bujuk rayu. Bagaimanapun juga Fir'aun adalah ayah angkat yang telah membesarkannya. Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar dan bertaubat. Tapi Fir'aun menganggapnya sebagai satu pengkhianatan dan penistaan. Fir'aun kemudian menantang Musa untuk adu kesaktian melawan tiga penyihir sakti andalannya. Para penyihir itu melempari tali yang kemudian berubah menjadi tiga ular berbisa. Musa sangat ketakutan. Maka ia berdoa kepada Tuhan yang kemudian membalas dengan perintah untuk melempar tongkatnya. Di luar dugaan, tongkat Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan tiga ular penyihir andalan Fir'aun. Setelah itu ketiga penyihir itu menyembah sujud dan mengakui Tuhan yang disembah Musa sebagai Tuhan yang utama. Tapi Fir'aun tetap tidak bisa menerima kekalahannya. Ia malah semakin murka, menangkap para penyihir yang mengkhianatinya dan menyiksa mereka hingga meninggal di hadapan semua orang. Sejak saat itu, kekejaman semakin menjadi-jadi, terutama kepada orang-orang Israel. Fir'aun menangkapi mereka dengan menyiksa orang Israel tanpa sebab yang jelas. Kejatuhan Fir'aun Musa yang tidak mungkin melawan Fir'aun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Mesir. Pada suatu pagi secara diam-diam, ia membawa setengah juta penduduk Mesir yang sudah tak tahan dengan perlakuan Fir'aun kabur ke Kanaan. Kanaan sendiri merupakan tanah kelahiran orang-orang Israel. Dengan jumlah sebesar itu, Fir'aun segera mengetahui perlarian Musa dan pengikut-pengikutnya. Raja Lalim itu mengejar Musa dengan kereta kuda, lengkap dengan bala tentara yang siap menghukum mereka. Saat itu, Musa dan orang-orang Israel berada di tepi Laut Merah, laut yang memisahkan daratan Afrika dan Asia. Mereka terjebak karena di depan mereka adalah laut, sementara di belakang mereka dari kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya. Saat harapan hampir hilang, Musa pun berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa. Beliau memberikan petunjuk pada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Musa pun melaksanakan perintah tersebut. Dengan seketika, Laut Merah terbelah menjadi dua. Terbentuklah jalan di antara kedua lautan tersebut. Musa dan orang-orang Israel pun segera melintasi jalan tersebut. Fir'aun dan bala tentaranya juga ikut melintasi jalan itu. Ketika orang Israel telah berhasil menyeberang ke daratan, Laut Merah kembali seperti semula. Jalannya yang baru mereka lewati itu pun tertutup. Gelombang besar lautan dengan cepat menggulung mereka. Fir'aun dan pasukannya pun mati tenggelam di dasar laut. Begitulah kisah Fir'aun si Raja Lalim berakhir dengan mengenaskan. Jika kamu suka konten ini, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar konten kreatornya semakin rajin untuk update konten-konten serupa. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.